Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam jumpa kembali Alhamdulillah kali ini saya diundang oleh saudara kita yang ada di Desa Gilang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara yang mana katanya ini ada bambu yang sangat istimewa yang konon katanya ini harganya sangat familiar yaitu bambu petuk nah ini saya disuruh mengecek kehasilannya nah ini kira-kira bambunya kayak gimana ini ini bambunya ini, Mas Endung tolong di cek siapa tahu bener ini bukan milik saya, ini milik teman saya saya cuma dititipin berarti orang ini ada di sini atau tidak berarti tidak ada di sini oke, saya akan mencoba mengecek soalnya kan kita penasaran ini asli atau palsu nah ini teman-teman ini bambunya ini ini jelas kalau dilihat secara kasat mata ini sudah masuk bambu petuk ini, cuma untuk asli dan tidaknya kita belum tahu nah ini, saya akan coba mengetes bambu petuk ini apa ini asli atau bukan ini bukan mengetes tentang kodamnya kalau kodam saya tidak tahu iya, kalau masalah kodam saya tidak tahu yang jelas kita cek secara fisiknya jadi apa? teman-teman bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu kalau ini memang asli, karena asli terbuat dari bambu cuma kalau asli alam kalau untuk saya pribadi ini masih sangat diragukan nah pasti teman-teman bingung kenapa diragukan pasti ada ciri khususnya nah kalau saya lihat secara kasat mata seperti ini jelas ini kalau saya pribadi 99% ini rekayasa teman-teman rekayasa ciri khususnya dari apa itu? nah yang pertama yang pertama kita lihat dari cincin dalam bambunya nah yang bawah ini ada cincin dalam bambu nah sedangkan yang atas ini tidak ada teman-teman polos nah ini untuk yang pertama nah kemudian yang kedua yang sangat signifikan yaitu alisnya ini bisa dilihat mas nah ini kalau alisnya nah ini yang atas ini alisnya ini terlalu tebal karena memang ini modelnya lem berbeda kalau yang asli alam alisnya ini tipis karena memang asli buatan alam yaitu asli Tuhan yang membuat nah sedangkan yang atas ini sangat tebal berarti yang asli malah yang tipis iya yang yang asli ini yang tipis nah yang bawah yang bawah kan jelas ada cincin dalam cincin dalam ya iya nah kalau yang atas ini polos oh berarti cincin dalam itu termasuk ciri khusus ciri khusus itu bambu itu harus ada cincin dalam harus ada nah misalkan kalau kita balik seperti ini berarti yang ada yang di atas kalau yang bawah tidak ada kalau untuk tunasnya itu nah master kalau untuk tunasnya kita main logika kalau ini masih rantingnya hidup nah ini gimana pasti akan berbenturan karena apa ini sangat dekat pemotongannya benar sangat dekat pemotongannya sangat presisi jadi kalau misalkan ini tumbuh kan tidak masuk akal akal nah ini ciri-ciri khusus bambu yang hasil rekayasa jadi ini jelas ini barang palsu dibilang palsu Anu ada pertanyaan lagi master mengenai tunas ya saya dengar itu kalau pering petuk itu tunas tidak begitu pengaruh walaupun ini kan kalau petuk harus berhadapan misalnya ada yang tidak berhadapan tapi alisnya itu nah kalau dalam dunia bambu unik kalau ini masuk dunia bambu unik alis yang berhadapan itu itu namanya bambu petuk selumperin nah itu insya Allah jaminan asli alam cuman memang kalau tunasnya ini normal biasa kanan iri itu kalau dalam bambu unik itu namanya petuk selumperin yaitu alis yang berhadapan memang itu real ada ada cuman kalau memang kalau bambu seperti ini ini model yang seperti ini teman-teman model seperti ini yang tadi sesuai saya katakan insya Allah 99% itu hasil rekayasa kerajinan tangan nah kerajinan tangan nah ini bisa dipastikan palsu sebenarnya ini pembuktiannya kalau lebih bagus lagi ini bisa dibeli cuman karena memang ini yang punya tidak ada disini jadi jadi tidak berani nah iya amanatnya gimana enggak cuma dititipin aja iya cuman kalau bisa dicek gitu iya kan kalau lebih bagunya ini bisa kita patahkan insya Allah bisa patah atau kita belah cuman karena pemiliknya tidak ada jadi tidak bisa dibelah cuman kalau secara fisiknya memang sudah jelas kelihatan ini barang hasil rekayasa yang pertama apabila melihat bangun petuk seperti ini yang pertama kita perhatikan itu yang jelas adis 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 pasti kalau yang hasil rekayasa pasti tebal lebih tebal teman-teman ini lebih tebal gak alami gak ori kalau ori ini malah tipis juga ada cincin dalam nah ini teman-teman jadi kita jangan sampai tergiur harga yang konong katanya itu miliar karena kalau menurut saya pribadi itu sudah masuk mafia makanya banyak orang yang tertipu tentang bambu-bambu petuk seperti ini karena tidak tahu karena kurangnya suatu wawasan mengkaji dari sebuah bambu karena mereka sudah tersuggesti oleh bentuk fisiknya menurut kayak gini jelas pasti kalau orang alam langsung tergiur iya bambu petuk asli karena wujudnya benar-benar memang ini petuk cuma hasil rekayasa nah itulah teman-teman pengkajian kali ini saya nyatakan ini hasil rekayasa bukan hasil alam insya Allah saya berani jamin ini rekayasa bukan asli dari alam karena secara fisiknya memang sudah bisa kita lihat sama-sama ini teman-teman iya iya kalau yang punya ini ya iya kalau yang punya datang sini kita bisa iya bisa kita belah atau kita patahkan itu lebih lebih akurat tapi kalau saya meyakini jelas saya berani yakin jelas barang palsu rekayasa iya karena mereka tergiul akan harga yang fantastis jadi banyak yang memalsukan nah kayak gitu teman-teman oke nah ini jadi pengen kaya nah itu jadi ini mohon maaf ini kalau saya pribadi ini jelas 99% palsu tolong ini dibilang sama teman kalau ini memang asli buang gitu ya iya ini palsu takutnya sana itu terus mempercayai berlarut-larut kan akhirnya salah pemahaman nanti betul karena jelas ini hasil rekayasa oke teman-teman mungkin kajian kali ini cukup lagi jadikan jadikan ini suatu pelajaran agar kita bisa menambah wawasan kita tentang bambu bambu petuk agar apa kita tidak tertipu oleh bentuk fisik bambu petuk karena memang kalau bambu petuk yang asli insya Allah ada cuman memang sangat lak-lak mungkin perbandingannya 1 juta satu yang asli itu pun tidak bisa di perjuali belikan insya Allah pasti ada sesuatunya iya insya Allah ini palsu ini saya kembalikan lagi tolong sampaikan kepada yang punya bahwa bambu ini bukan asli alam oke teman-teman itulah kajian bambu kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita untuk menambah wawasan pengetahuan kita agar kita bisa membedakan mana yang asli mana yang hasil mereka oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum sukses buat kita semua assalamualaikum 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 Terima kasih.